Sahabat Salihah Untuk mendapat kenyamanan dalam berpakaian, sahabat Salihah juga harus cermat dalam memilih pakaian dengan bahan yang cocok untuk kamu. Mungkin dari sahabat Salihah sudah ada yang tahu beberapa jenis bahan atau kain yang biasa dijadikan untuk busana muslim. Buat yang belum tahu, Salihah coba berbagi informasinya ya. Ada jenis bahan Wopis. Jenis bahan ini suka dipakai sebagai gamis. Gak heran sahabat Salihah, Wopis ini dikenal dengan kain Arab. Kain Wopis ini punya sifat yang jatuh dipakai saat dikenakan. Tapi sahabat Salihah tidak perlu khawatir, jenis bahan ini tidak transparan. Jenis bahan berikutnya ada Supernova. Jenis bahan ini mirip dengan katun. Karena bahan ini terbuat dari bahan katun yang dicampur dengan bahan sintetis poliester. Buat sahabat Salihah yang mau buat atasan, jenis bahan ini pas kali. Karena bahan ini terbuat dari bahan katun yang dicampur dengan bahan sintetis poliester. Kemudian ada jenis bahan Satin Silk. Satin Silk ini memang terlihat mengkilap dan terlihat elegan. Satin Silk ini bisa disebut juga sutra. Bahan ini suka dimanfaatkan wanita untuk baju dan juga kerudung mereka. Dan jenis kain lainnya adalah Spandex. Jenis kain ini memang cukup populer untuk busana muslim dan juga hijab. Spandex ini mudah membentuk badan. Jadi buat sahabat Salihah yang ingin membuat pakaian dari bahan ini, harus menggunakan bahan yang cukup banyak supaya tidak menjeplak dengan bentuk tubuh kamu. Bahan yang tadi disebutkan merupakan beberapa jenis bahan yang sering digunakan. Untuk penggunaan bahan ini, tidak ada batasan kita untuk menggunakan bahan dalam berpakaian. Namun, hal yang terpenting dalam Islam adalah ada berbagai macam tuntunan berpakaian. Salah satu adab berpakaian seorang perempuan adalah menutupi aurat dan tidak boleh menggunakan pakaian yang memperlihatkan bentuk tubuh. Selain wanita, pria pun juga punya adab dalam berpakaian loh sahabat Salihah. Salah satunya tidak diperbolehkan memakai sutra dan emas. Maka dari itu, pakailah bahan baju sewajarnya. Dan untuk warna, pria diperbolehkan menggunakan pakaian berwarna merah asal tidak polos. Berkaitan dengan larangan berpakaian merah polos dan boleh jika tidak polos, ada dalil yang membahasnya. Dari Albaro bin Azib radiallahu'an, ia berkata, Nabi SAW melarang kami mengenakan ranjang yang lembut, yang berwarna merah dan kosi, atau pakaian yang bercorak sutra. Hadis Riwayat Bukhori Oleh karena itu, sahabat Salihah, kita boleh saja mengikuti perkembangan berpakaian saat ini. Asalkan kita juga harus tahu batasan dan adab untuk berpakaian menurut ajaran Islam. Sebagai seorang muslimah, tentu setiap harinya gak pernah kelewat ya, berdiri di depan cermin. Entah hanya sekedar bermakeup, atau merapikan pakaian dan hijab yang kita kenakan. Dan sering juga kan, sahabat Salihah memandang wajah sendiri di cermin. Tapi, sahabat Salihah tahu gak, ternyata ada adabnya loh dalam bercermin. Pertama, ketika kita bercermin, Rasulullah mengajarkan kita sebuah doa yang sungguh luar biasa dalam maknanya, yaitu Allahumma kamahasan taholki fahasim huluki Artinya adalah, Ya Allah, sebagaimana engkau memperbagus, memperelok rupaku, penampilanku, maka terbaguslah pula, ahlaku. Itu artinya, Rasulullah ingin mengingatkan kepada kita bahwa, kecantikan, ketampanan, itu tidak perlu terlihat dari fisik, tapi juga dari ahlak. Kemudian yang kedua, kita menyebut Allahumma ketika kita sedang bercermin. Artinya kita ingat pertama, ketika bercermin adalah bukan wajah kita, bukan wajah kita, tapi adalah pencipta kita. Ya, tidak berlebihan ya, sehingga ketika kita berlebihan, misalnya setiap senti dari wajah kita, dari tubuh kita, kita lihat semua. Akhirnya kan nanti jatuh-jatuhnya ujuk, maka dianjurkan lu tidak berlebihan. Kita bercermin, itu ya seperlunya saja, lu tidak berlebihan. Kemudian yang terakhir, jangan lupa kita mengucapkan hamdalah. Selain bermakeup, ternyata ada cara lain loh, yang bisa jadi alternatif sahabat saliha yang tidak suka bermakeup. Yaitu, mempercantik diri dengan menggunakan aksesoris. Caranya, siapkan kaos bahan katun berwarna pink atau merah muda. Siapkan beberapa pengait dan siapkan rantai. Siapkan gunting, tang jepit, dan tang potong. Pertama-tama, guntinglah kaos menjadi 4 strip. Renggangkan semua strip, gunting sebagian kaos untuk membuat tali pengikat. Satukan keempat strip dengan tali pengikat, kemudian rapikan bagian ujungnya. Lipat tali 1 hingga membentuk setengah lingkaran. Lipat tali 2 hingga membentuk setengah lingkaran. Silangkan tali 3 ke bagian lipatan tali 2. Silangkan tali 4 ke bagian lipatan tali 1. Rekatkan semua lipatan. Lakukan hal yang sama hingga ujung strip. Ikat kembali ujung tali. Buat beberapa potongan untuk menutupi ikatan. Lem potongan kaos pada bagian ikatan. Ambil pengait sebagai penyambung rantai. Potong rantai sesuai ukuran. Kaipkan rantai pada pengait. Voila! Jadi deh DIY straight note necklace buatan sahabat saliha. Membuat DIY necklace sendiri pun ternyata seru ya. Selamat mencoba! Setelah ini ada informasi menarik lainnya. Tetap di Saliha! Terima kasih kerana menonton!